Intro Selamat malam, Shalom Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan Dengan judul Meluruskan Jalan Ayat renungan malam hari ini Diambil dari Lukas pasal 3 ayat 4 Firman Tuhan berkata Ada suara yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Apabila kami tiba di Madura Pas Itulah hari ketiga kami melintasi dataran luas nular bor Tidak ada pohon Pohon yang tampak hanyalah yang terdapat di sekitar rumah-rumah yang terpencil Di seluruh padang pasir itu terdapat hanya rumput-rumput kerdil dan semak-semak rendah Ayah saya memeriksa jalan itu lebih dahulu sebelum kami ikuti Tulisan-tulisan terdapat pada batu-batu di samping yang menyatakan musibah pada masa lalu Mata air pecah Bertahan sampai tujuh hari Membuat lubang pada radiator Menunggu empat hari Dan sebagainya Pada tahun 1930-an Tidak ada jalan raya antarbenua Jadi jalan ke daerah bukit Hanyalah dari celah-celah batu besar Sehingga Casis dan ban Diancam oleh batu-batu Pada jalan yang ada Tulisan-tulisan yang menunjukkan kekecewaan pada batu di sepanjang jalan itu Mengingatkan kami akan tulisan-tulisan lain Ketika itu saya mengangkat mata saya Dan melihat sebuah jalan sempit yang lurus Yang menjulang tinggi di atas dunia Di atas jalan itu Umat Advent sedang berjalan menuju ke kota itu Yang berada di ujung jalan itu Jikalau mereka tetap mengarahkan mata mereka kepada Yesus Yang ada di depan Yang menuntun mereka ke kota itu Maka mereka selamat Dikutip dari buku Temperance Halaman 59 Jalan yang dilihat Alan White itu Mengimbaratkan doktrin Yesus menuntun jemaatnya melalui jalan sulit kebenaran Dalam perjalanan ke dalam kerajaan surga Ia mengatakan bahwa Ada beberapa yang jatuh Yang lain menunjukkan matanya tetap pada Yesus Sehingga mereka tetap selamat Kadang-kadang kita bertanya Apakah memang ada pengaruh doktrin itu? Tidak cukupkah hanya percaya kepada Yesus? Tetapi kepercayaan pada Yesus itu Didasarkan atas doktrin Pengenalan kebenaran Akan memberikan kebenaran yang sesungguhnya Kata Yesus Akulah kebenaran Jadi Mempelajari kebenaran Berarti mempelajari tentang Yesus Kristus Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengutus roh Untuk memimpin kita kepada kebenaran Umat Advent berharap Akan dapat menghindari pengalaman Pengalaman-pengalaman yang menyedihkan Yang dicatat oleh berbagai pergerakan Dan jemaat yang kehilangan jalan Kemudian Yesus memberi semangat kepada mereka Dengan mengangkat tangannya kanan yang mulia Dan dari tangannya datanglah cahaya yang dipancarkan kepada rombongan Advent ini Lalu mereka bersorak Haleluya Dikutip dari buku Temperance Halaman 60 Mari berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Kami boleh merenungkan lagi firman Engkau begitu baik kepada kami Engkau menunjukkan jalan yang terbaik Jalan yang lurus Untuk kami boleh tiba di surga Terima kasih Tuhan Engkau lah jalan kebenaran dan hidup kami Biarlah Ruh Kudus selalu menuntun kami Untuk tetap pada jalan itu Bersama lah dengan kami Dalam istirahat malam ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin